Hai guys jumpa lagi bersama saya di apa gaming dan di video kali ini sama share buat teman-teman semuanya yang mengalami masalah pada GTA V ya dan itu saya juga pernah ngalami semuanya contohnya GTA V loading terus ya teman-teman jadi kalian pas masuk di game itu loading terus ya jadi nggak mau ke gameplay itu enggak mau dan ada juga pas loading itu nanti keluar sendiri muncul tampilan report and restart game ya teman-teman jadi kayak gini teman-teman dan ada lagi juga yang mengalami script hukvi kayak gini ya teman-teman error kayak gini nah untuk fix fix nya saya sertain di video ini semuanya jadi kalian tonton video ini enggak habis dan jangan dipotong-potong atau di skip ya teman-teman Oke teman-teman untuk solusi yang pertama buat fix reboot and restart game seperti ini itu kalian download dulu bahannya ya Nah untuk banyak udah saya sertain link di deskripsi ya teman-teman berikutnya kalian tinggal download aja dan itu gampang teman-teman nah berikutnya ini di file explore ya kita masuk ke file explore setelah itu kita masuk ke downloadannya ya terus pilih kompresor dan downloadannya kayak gini teman-teman file fix nah ini untuk eh mengatasi masalah reboot and restart game ya Oke kita ekstrak dulu klik kanan ekstrak file lalu pilih oke lalu disini kita masuk ke folder file fix nya lalu kita block tiga file ini wajib ya tiga file ini harus kita block klik kanan copy dan masukin ke dalam folder GTA V ya Oke klik kanan dan berikutnya kita paste kalau muncul replace kita tinggal replace oke Nah itu untuk fix yang masalah reboot and restart game ya berikutnya itu yang loading loading terus ya temen-temen itu kalian bisa atasi juga dengan cara cara seperti ini dan kalau loading itu biasanya di game konfliknya temen-temen disini kita download dulu game konfliknya ini kita hapus aja karena kita udah copy filenya nah disini kita download game konfliknya itu link sudah saya sertakan di deskripsi juga nah ini kita klik kanan pada game konfliknya lalu kita pilih ekstrak file lalu pilih oke kita tunggu sebentar dan muncul folder game konflik disini ada tiga folder ya teman-teman tiga folder backup game konflik versi ini dan older version nah disini untuk backup itu game konflik yang aslinya ya aslinya dari GTA V nya tanpa ada perubahan dan disini ada game game konflik versi 26.7 itu untuk yang terbaru ya buat kalian juga yang pakai GTA V ori seperti dari Epic game dan steam dan yang lainnya itu yang ori biasanya game konflik foldernya di luar ya seperti ini ini yang paling last paling terakhir ya teman-teman nah ini di dalamnya itu ada traffic traffic kalian bebas milih yang mana itu terserah nah disini ada 3,5 biasanya yang saya pakai 2,5 ini ya traffic path ini apa enggak yang 3,5 nah disini ada juga yang older version older version itu buat kalian yang pakai versi tani ya teman-teman jadi untuk versi tani kan kita nggak dapat update-an langsung ya dari apa gamenya kalau game ori itu kan biasanya disuruh update jadi pas ada update-an baru itu pasti disuruh update tapi kalau offline itu nggak ada yang disuruh update jadi disini ada older version di dalam older version ada banyak versi ya teman-teman ini versi dari yang terlama sampai yang ya pokoknya semua ada ada di sini ya yang versi-versi semuanya nah untuk eh untuk tahu berapa versi GTA V kita itu kita tinggal masuk aja ke dalam folder GTA V lalu disini ada GTA 5 ini ya GTA 5 kita klik aja yang GTA 5 besar yang ini pokoknya ya GTA 5 lalu kita klik kanan pada GTA 5 pilih properties lalu kalian pilih detail ya detail dan ini versinya teman-teman ini versi dari GTA V saya coba kita cocokin sama versi game confignya ya jadi kita harus pasang sesuai dengan versi kita ya jadi kalau saya itu versinya 1.0 2372.2 saya harus pakai yang ini teman-teman harus pakai yang ini harus ya itu diwajibkan banget game config sama ya sama versi GTA V kalau nggak itu pasti keras teman-teman atau masuk loading terus nggak mau eh gameplay ya jadi kita pilih yang ini lalu disini bebas milih man yang manapun terserah ini saya pakai 2,5 Oke kita perkecil dulu untuk cara pemasangannya kita buka Open IV ya Open IV lalu pilih Windows kita tunggu sebentar Oke muncul kayak gini ya teman-teman lalu kita pilih mods folder ya mod folder pilih update update rpf Oke lalu common lalu pilih data dan disini jangan lupa klik edit mode ya klik edit mode pilih yes dan game confignya kita tarik aja ya ke sini ini game config ya game config kita tarik lepasin ke sini Oke ini kita tarik lepas Oke kalau udah selesai kita tinggal close nah itu berikut adalah cara atasi pas GTA V kita loading terus ya teman-teman itu biasanya disitu jadi buat kalian yang masalahnya itu setelah pasang mod grafik atau mod kendaraan itu biasanya di game config atau lakuin langkah yang pertama tadi pakai fix folder ya jadi cara satu dan cara kedua ini saling bersangkutan ya teman-teman kalau nggak bisa pakai cara satu tambahin ini lagi cara kedua yang pakai game config ya Oke ada juga masalah yang nggak bisa diselesaikan pakai kedua cara ini ya teman-teman itu contohnya emang di modsnya itu filenya ada yang kurang itu nggak bisa ya teman-teman jadi kalian harus copot modnya ya teman-teman dan hapus mod mod yang kalian pasang itu ya contohnya itu di apa ya kayak ada mod juga yang kurang lengkap teman-teman nah untuk kalian yang pakai GTA V versi lawas atau yang dibawah dari versi 1.50 itu belum support buat mod map sama karakter ya teman-teman jadi jangan heran kalau kalian pakai tutorial manapun yang ada di YouTube itu nggak berhasil pas spawner mod map atau spawner mod karakter ya teman-teman jadi untuk solusinya kalian harus update GTA 5 nya itu sendiri ya sampai minimal itu di versi 1.50 pokoknya 1.50 ke atas ya teman-teman itu udah support ke semua mod dan untuk mod grafik itu bisa semua ya teman-teman dari yang versi terlama sampai versi yang terbaru ya teman-teman itu kalian bisa pasang mod grafik apapun tapi sesuai juga dengan spektisik kalian ya dan untuk fix apa script hook V kayak gini ya teman-teman critical script hook V itu kalian harus update script hook V nya ya biasanya kalau kalian pakai GTA Vori setelah GTA V update semingguan baru ada game config sama script hook V yang terbaru ya teman-teman oke semoga video ini membantu buat kalian jika kalian masih mengalami masalah kalian bisa tonton di channel sebelah dan cari referensi yang lain ini sesuai pengalaman saya teman-teman dan semoga berhasil pakai cara ini jangan lupa like share dan subscribe Nyalakan tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya oke saya api gaming pamit undur diri see you next time dan bye bye shindayu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax